Intro Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi sama Bu Gita Nah teman-teman Gimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman di rumah Sehat wa afiat ya Jangan lupa selalu jaga kesehatan teman-teman Nah teman-teman Hari ini Kita akan belajar Tentang sudut Nah teman-teman Tadi Bu Gita sudah sampaikan Untuk pekan ini kita akan belajar Tentang sudut Coba sebelum Bu Gita terangkan apa itu sudut Teman-teman ada yang tahu tidak sudut itu apa Ya sudut itu Adalah daerah Yang dibatasi oleh Dua kaki sudut Nah Bu Gita punya contohnya nih teman-teman Nah disini ada gambar sudut Ini Nah tadi Bu Gita sudah bilang ya Ada kaki sudut Nah yang disebut kaki sudut itu ini teman-teman nih Nah ini adalah kaki sudut Nah disudut ini kaki sudutnya ada dua ya teman-teman ya Jadi Nih kaki sudut yang ini adalah AB Yang ini adalah AC Jadi tadi sudah Bu Gita jelaskan lagi Sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua kaki sudut Nah ini ya Ini kaki sudutnya Nah teman-teman Sudut juga punya titik sudut Titik sudut itu adalah titik pertemuan antara dua sudut Nah ini kan nih berarti sudut ini Titik terakhirnya ada disini Dan kaki sudut ini titik terakhirnya ada disini Berarti titik sudutnya itu adalah yang ini teman-teman Nah ini adalah titik sudut A Kenapa A? Karena huruf yang ada disini adalah huruf A Jadi ini adalah titik sudut A Kalau misalkan hurufnya disini C Berarti titik sudutnya adalah titik sudut C Gitu ya teman-teman ya Insya Allah teman-teman paham mengenai materi sudut Nah bu kita lanjut ke materi yang kedua teman-teman Materi yang kedua itu adalah materi jenis-jenis sudut Jenis-jenis sudut itu ada tiga Yang pertama itu adalah sudut siku-siku Yang kedua sudut tumpul Yang ketiga itu adalah sudut lancip Nah disini bu kita punya penggaris teman-teman Penggarisnya bisa kita praktekkan menjadi sudut-sudut Nah lihat teman-teman disini Ini adalah contoh sudut siku-siku Kenapa sudut siku-siku? Nah karena si kaki-kaki sudutnya ini tegak lurus Ini berarti disebutnya dengan sudut siku-siku Nah yang kedua itu tadi ada sudut tumpul Sudut tumpul itu lebih besar dari sudut siku-siku teman-teman Nah ini adalah contoh sudut tumpul Ini ya teman-teman ya kurang lagi Nah yang ketiga itu atau yang terakhir ada sudut lancip Sudut lancip itu besarnya lebih kecil dari sudut siku-siku Berarti kalau tadi sudut siku-siku seperti ini tegak lurus Berarti sudut siku-sikunya itu lebih kecil jadi seperti ini teman-teman Ini yang disebut dengan sudut siku-siku Teman-teman gimana materi hari ini? Semoga materi hari ini dapat teman-teman pahami dengan baik ya Apa yang sudah bu kita sampaikan Nah teman-teman jangan lupa diisi HC-nya ya Sampai ketemu lagi minggu depan Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih.